Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Nah di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara mengatasi dinamuk kipas angin yang mati total Nah ada pun caranya sangat simpel sahabat Nah untuk lebih jelasnya silahkan Anda tonton video saya ini sampai dengan selesai supaya Anda memahami Nah ini adalah dinamuk kipas angin sahabat Yang mana dinamuk kipas angin ini ada tiga jenis Nah tetapi pada dasarnya sama saja sahabat Ini kipas angin yang agak besar Kipas angin duduk Dan ini sedang Dan ini bekas kipas lukas Nah diantara kipas angin ini sahabat Masih ada yang bisa diperbaiki Nah contohnya ini Ini adalah bekas kipas angin duduk Merek Kosmos Nah disini ada kabelnya tiga sahabat Yang mana dinamuk kipas angin ini sudah tidak hidup lagi Dan saya yakin jika Anda menonton video ini full Anda akan Bisa memperbaiki kipas angin sendiri sahabat Karena pada dasarnya kipas angin ini Cara kerjanya sama Nah ini ada kabel tiga Nah yang ini adalah Yang merah adalah Sebagai Nol atau negatif Kemudian yang hitam Speed 1 Dan yang putih Speed 2 Nah Mengapa kipas angin ini Tiba-tiba mati atau tidak hidup Nah disini ada Berupa Pius sahabat Di dalam ini Dan pius tersebut putus Dan itulah yang menyebabkan Dinamo kipas angin ini tidak hidup Oke baik kita akan tes dulu sebelumnya Saya akan tes Apakah masih hidup Atau sudah rusak Nah saya buat ini seperti ini Sahabat Supaya Tanda-tanda perputaran Nah kemudian Saya pasangkan Kabelnya Nah kita pasang ini nol Kita pasang sahabat Ingat Kipas angin duduk Merek kosmos Kabel warna merah adalah nol sahabat Nah Seperti ini Nah kemudian Yang satu lagi Kita buat di speed Di kabel speed sahabat Nah Speed 2 atau speed 1 Sama saja Nah Ini adalah arus listrik PLNnya tadi Ini nol Lalu kita tes Kita tes menggunakan colokan listrik sahabat Nah Apakah Kipas angin ini Masih bagus Nah lihat Saya colokan Nah tidak hidup sahabat Artinya Dinamo kipas angin ini sudah Rusak Dan Rusak belum tentu terbakar sahabat Seperti saya katakan tadi Kemungkinan Pius di dalam ini sudah Putus Oke baik Saya akan bongkar Nah Saya bongkar sahabat Kita lihat Piusnya Apakah ada piusnya disini Ini kita Buka saja sahabat Kertasnya ini Ini sengaja saya buka Dinamonya dari kipas angin Supaya Tutorial ini mudah dimengerti Nah Ini dinamo kipas angin Nah lihat Belum terbakar sahabat Masih bagus Nah Kita cari piusnya Piusnya Nah ternyata disini Tidak dilengkapi dengan Pius atau sekring sahabat Nah Jika tidak dilengkapi dengan Pius atau sekring Kita buka satu-satu Pelindung kabel ini Sahabat Ataukah ada kabel yang putus Nah kita buka Nah tidak putus Tidak putus Nah ini ada yang putus sahabat Kabelnya Nah lihat Nah ini putus Nah mungkin karena ini Mungkin karena ini putus Sehingga kipas angin ini Tidak hidup Nah lihat Nah kita akan solderkan dulu Ke 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 kabel warna merah ini Sahabat Karena ini adalah nol Yang ini tidak putus Ini tidak putus Nah kita sambungkan dulu Sebentar Kita solder saja sahabat Nah solder panas Solder hidup Kita panaskan dulu Sebentar Sebelum kita melakukan penyolderan Ada baiknya Kawat halus tadi Kita kikis dulu sahabat Untuk memudahkan kita Menyolder Supaya lengket ke Kabel ini Nah ini kawat halusnya Kita kikis Pakai Carter Karena Karena dinamo kipas angin rusak Belum tentu gara-gara Terbakar Sahabat Bisa disebabkan Seperti ini Kabel putus Atau Emelnya putus Atau Piusnya juga putus Nah kita tambungkan Kesini sahabat Nah seperti ini Nah kemudian kita solder Nah kita solder Sahabat Kita pastikan Kawat emel tadi Yang terputus Menyambung ke Kabel ini sahabat Seperti ini Nah sudah menyambung sahabat Nah ini dia Nah kemudian kita masukkan kembali Pelindung Kabelnya Supaya Supaya jangan Korslet Masukkan Nah lalu ini kita isolasi Sahabat Kita buat lagi Sepannya tadi Pelindungnya Nah seperti ini Lalu kita beri isolasi Sahabat Supaya Tidak lepas lagi Nah seperti ini Nah kemudian Kita tes Sahabat Apakah Kipas angin ini Sudah bisa hidup Nah Disini saya buat Ini agar Kelihatan Nah lihat Saya colokkan Sahabat Nah sudah hidup Dengan demikian Kita tidak perlu Membuang kipas angin rusak Kita lagi Nah dinamunya Sudah hidup Sahabat Ini Sepit yang putih Nah kita buat Di Sepit Yang hitam Nah Kita Roker Sahabat Nah seperti ini Apakah hidup juga Speed Satu lagi Lihat Nah hidup juga Sahabat Nah demikian Cara mudah Memperbaiki Dinamo Kipas angin mini Semoga Bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan Video saya ini Sampai jumpa Pada video-video Saya berikutnya Di video berikutnya Saya akan mengulas lagi Tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa Kritik saran atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan Salam kreatif Sampai jumpa di video-video